Cara selingkuh profesional Wajib tahu agar tidak tertipu Kalau kamu menjalin hubungan dengan tukang selingkuh profesional Kamu akan selalu merasa semua baik-baik saja Kamu merasa menjadi satu-satunya dalam hidupnya Hingga jika ada kecurigaan Tidak pernah bisa meyakinkan kamu Bahwa dia sudah melakukan perselingkuhan Sehingga jika kamu tidak benar-benar jeli Maka kamu bisa hidup dalam kepalsuan seterusnya Kamu akan merasa hidup bersama orang setia Padahal sebenarnya dia memiliki selingkuhan Hati-hati berikut ini cara tukang selingkuh profesional Dalam menjalankan aksinya Yang pertama dia bisa memegang kendali Dalam hubungan dia bisa memegang kendali Sehingga kamu seperti menurut dengan apa yang dia katakan Tukang selingkuh profesional Tukang selingkuh profesional biasanya didominasi oleh cewek Karena cewek lebih bisa mengendalikan cowok dalam hubungan Cewek punya kuasa untuk melarang cowok Atau otak-atik handphone miliknya Namun tidak menutup kemungkinan bahwa cowok juga bisa seperti itu Kedua, komunikasi chatting berjalan secara bersamaan Tukang selingkuh profesional tidak menghindari adanya aktivitas chatting Dengan setiap pacarnya secara aktif Tapi biasanya hal itu hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja Jarang bisa sampai seharian full Dan dalam melakukannya Seringkali dilakukan pada saat tidak memiliki kebersamaan Dengan pacar atau selingkuhan Jadi tidak ada rasa khawatir ketika bersama pacar Selingkuhan akan mengirim pesan mesra atau sekedar tanya kabar Misalnya saja, tukang selingkuh profesional hanya memiliki kebersamaan dengan pacar-pacarnya pada siang hari Maka pada siang itu semua sudah tahu bahwa dia sedang sibuk dan tidak akan membalas pesan yang dikirimkan Ketiga, jika memulai hubungan baru Jika memulai hubungan baru juga tidak akan komunikasi hingga 24 jam Pasti akan menunjukkan kesan bahwa hanya malam hari saja atau hanya siang hari saja untuk saling berkirim pesan Kebiasaan ini akan berusaha ditanamkan dari awal Agar kedepannya menjadi kebiasaan Maka dari itu tidak ada salahnya pada saat tertentu mengirim pesan hanya untuk menyapa Jika justru marah, ada kemungkinan dia adalah tukang selingkuh profesional Keempat, ketika bersama pacar tidak terlalu aktif menggunakan ponsel Ini sebagai langkah antisipasi Jika saja tiba-tiba pacarnya yang lain mengirim pesan Dia tidak ingin pada akhirnya membuatnya ketahuan Sehingga jika sedang bersama pacar akan tampak aktif dan asyik dengan pacar yang sedang bersama Kelima, menunjukkan kesan tidak terlalu tertarik dengan momen istimewa Seperti malam minggu, malam tahun baru, dan sebagainya Menunjukkan kesan seperti itu bisa membuat tukang selingkuh profesional memiliki celah Sehingga pada saat-saat seperti itu bisa mengajak masing-masing pacar untuk pergi secara bergantian Biasanya sih ada alasan untuk meyakinkan hal itu Misalnya saja banyak tugas atau ada acara keluarga Dan saat itu terjadi menunjukkan kesan bahwa tidak bisa memegang handphone sepenuhnya Sehingga saat malam minggu pertama pergi dengan pacar pertama Kemudian menunjukkan kesan dengan pacar kedua sedang sibuk Minggu kedua mengajak pacar yang kedua dan menunjukkan kesan sama pacar yang pertama sedang sibuk atau alasan tidur Keenam, menunjukkan aktivitas yang seolah padat dan melelahkan Dengan menunjukkan kesan bahwa memiliki aktivitas padat dan melelahkan Bisa dimaklumi jika setelah selesai butuh istirahat Selain itu, ketika mengaku sedang melakukan aktivitas yang melelahkan Meminimalkan kemungkinan untuk dihubungi duluan Ketujuh, pintar mengungkapkan sesuatu yang meyakinkan Tukang selingkuh profesional itu sudah terbiasa Untuk membuat pernyataan yang bisa meyakinkan pasangannya Jadi apa yang dia katakan itu bisa membuat pacarnya yakin Bahwa itu adalah hal yang sebenarnya terjadi Dengan ini, maka pacarnya bisa merasa tenang dan percaya Sehingga dengan ketenangan itu merasa semua baik-baik saja Dan tidak akan menjadi sosok pacar yang posesif Kedelapan, jujur terhadap keadaan dengan selingkuhan Jika memang punya niat ingin mencari selingkuhan Sudah jujur dengan calon selingkuhannya Menunjukkan keadaan bahwa sudah memiliki pacar Sehingga calon selingkuhan memiliki dua pilihan Menjadi selingkuhan atau tidak sama sekali Biasanya ini dilakukan ketika calon selingkuhan sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa Sehingga kedepannya bisa mengerti Jika pacar asli sedang menghubungi atau ada keinginan untuk bertemu Resikonya cuma satu Selingkuhan macam-macam Maka hubungan akan berakhir Untuk yang satu ini jelas sangat sulit terdeteksi Kecuali selingkuhan pada akhirnya mulai merasa tidak terima Karena cuma jadi selingkuhan Dan ada pikiran untuk dijadikan satu-satunya Sehingga secara perlahan akan menunjukkan keberadaannya Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng Share, dan komen Terima kasih